Halo masyarakat Merauke dan Papua Selatan, saat ini kembali dalam podcast Info Kejadian. Hari ini cukup spesial ya, karena saya sudah bertemu langsung ke rumah Pak Yusakya Luboni. Selamat pagi Bapak, sehat hari ini? Selamat pagi, sangat sehat. Sangat sehat ya, luar biasa. Nah, ini sudah cukup banyak ya, apalagi kalau mungkin di Bovendigul sendiri sudah menjadi sosok yang terkenal. Bahkan kalau di Merauke juga sudah cukup banyak yang tahu nih Pak Yusakya Luwo yang menjadi Bupati pertama pada pemilihan pertama di Kabupaten Bovendigul setelah dibengkarkan ya, di tahun 2005 kalau saya tidak salah ya Pak. Betul, betul. Nah, sudah pernah memimpin nih. Nah, ini saya ingin tahu dan mengenal lebih dekat, mengajak semua masyarakat Papua Selatan mengenal lebih dekat seorang Pak Yusakya Luwo. Nah, saya ingin tahu Pak, Bovendigul ini salah satu Kabupaten Pemekaran seperti Mapi dan juga Asmat ya. Saat itu tentu saja tidak sama dengan di Merauke sendiri. Mungkin Bapak boleh sedikit berbagi ketika Bapak di sana dan memimpin, seperti apa kondisi Bovendigul Pak? Baik, terima kasih. Jadi, semenjak saya terpilih tahun 2005, dan dilatih tahun 2005, pada saat itu memang Bovendigul sebagai sebuah Kabupaten Pemekaran itu memang masih kosong. Baik dalam infrastruktur pemerintahan, infrastruktur fisik pembangunan di Bovendigul, semua masih dalam kondisi nol. Nah, ketika itu saya mengambil kebijakan, ada satu hal yang penting, yang paling penting adalah mempunyai hati. Kita membangun sesuatu untuk mempunyai hati, dan memiliki cinta yang sangat besar, cinta yang mendalam, untuk bagaimana membangun suatu daerah, membangun manusianya. Nah, ketika saya terpilih menjadi Bupati pertama, saya mengambil banyak kebijakan yang dibangun di Bovendigul. Salah satu yang sekarang dimikmati oleh masyarakat Bovendigul adalah, pertama, rumah sakit. Rumah sakit yang sekarang ada di Bovendigul itu, itu adalah kebijakan saya waktu itu, dan yang berikut lampu, 1.24 jam. Yang waktu itu di semua pemekaran Kabupaten di wilayah selatan itu belum ada, tapi ketika saya dilantik, pertama saya mengambil kebijakan dengan suatu keberanian, di mana lampu menyalakan 1x24 jam, dan masyarakat Bovendigul sudah menikmati itu sampai dengan hari ini masih berjalan. Nah, kalau begitu boleh diceritakan Bapak, itu di tahun berapa itu Bovendigul sudah menikmati lampu 1x24 jam? Kira-kira di tahun 2007. Dua tahun setelah menjabat ya? Luar biasa. Nah, saat ini kita sudah di Papua Selatan, Bapak. Dan seringkali banyak yang bilang bahwa ketokohan ataupun anak-anak asli Papua Selatan yang terbentuk untuk bisa menjadi seorang tokoh, seorang yang disegani, itu sepertinya mulai sulit. Tidak seperti zaman Bapak Yusak, Bapak John Gluba, seperti itu. Saya ingin tahu tanggapan Bapak dan mungkin yang bisa dibagikan untuk anak-anak muda Papua Selatan itu seperti apa, Bapak? Jadi yang pertama saya kira itu harus punya kemampuan dalam diri lewat pendidikan yang ditempuh, baik itu pendidikan di dalam daerah maupun di luar daerah. Di situ kita dibentuk, dibentuk menjadi seorang pribadi yang tangguh. Nah, oleh karena itu saya berharap ada yang bermunculan dari belakang itu, itu harus betul-betul menjadi seorang pemimpin yang tangguh, yang memberikan cinta kepada sesama, dan membangun dengan hati kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayah Papua Selatan. Baik, wah ini saran yang luar biasa nih ya. Yang pertama ya itu harus jadi sosok yang tangguh ya, Bapak. Harus gitu. Nah, tapi kita juga saat ini sudah dalam provinsi baru, yaitu provinsi Papua Selatan. Saya ingin melihat dari mata seorang Yusak Yaluwo, melihat Papua Selatan ini seperti apa dan harus dibawa kemana, Pak? Ya, Papua Selatan ini kan saya ibaratkan seperti sebuah tempat yang masih kosong. Nah, oleh karena itu harus diisi oleh pembangunan, pembangunan melalui kebijakan, kebijakan seorang pemimpin yang ditunjuk maupun dipilih, maupun dipilih oleh masyarakat. Nah, saya punya pengalaman kecil waktu di Bofendigo, memang Bofendigo waktu itu sama sekali kosong. Tetapi bagaimana saya bekerja keras berupaya membentuk organisasi pemerintahan, membentuk infrastruktur pemerintahan, dan juga infrastruktur fisik, pembangunan, itu berjalan yang berkelanjutan. Dan sekarang saya lihat di Papua Selatan ini seperti itu, dia kosong. Nah, karena itu harus diisi dengan pembangunan, melalui kebijakan. Seorang pemimpin harus berani mengambil kebijakan, demi kepentingan rakyat. Seorang pemimpin harus berani bertanggung jawab. Apa yang dia lakukan itu harus dipertanggung jawab. Dan itu yang sangat penting. Dan yang berikut, bahwa seorang pemimpin harus tegas dalam kebijakan yang dilakukannya itu sendiri. Saya kira itu seperti itu. Kalau tidak, itu tetap, apapun siapapun seorang pemimpin, tetap tidak akan ada pembangunan di wilayah Papua Selatan. Apalagi ini, Papua Selatan ini penuhnya tantangan. Penuhnya tantangan. Oleh karena itu, seorang pemimpin itu harus turun ke lapangan. Dia tidak hanya duduk di kursi. Dia tidak hanya menikmati pesawat terbang, pulang-pergi, ulang-ulang, secara kini. Enggak. Tapi dia harus tetap tinggal di tempat, dan dia harus bekerja. Untuk melayani masyarakat. Untuk membangun. Sehingga dalam progres lima tahun yang dipimpin itu, itu bisa kelihatan apa yang dilakukan selama menjadi seorang pemimpin di wilayah tersebut. Baik. Dan pada akhirnya masyarakat akan menilai hasilnya ya ketika memimpin. Apa yang sudah dibuat ya Pak Yusak ya? Ya, saya kira apa yang kita buat itu nanti dirasakan oleh rakyat. Dan rakyat adalah yang menilai. Baik. Nah, terakhir Bapak. Mungkin sebagai seorang anak asli Papua Selatan, seorang ambe, seorang Bapak di Bofendigul. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita supaya tentu saja untuk menuju ke sebuah provinsi ataupun kota yang lebih baik dan juga mendapatkan pemimpin yang baik, masyarakat pun harus terlibat ya. Apa yang kemudian ingin disampaikan kepada masyarakat Papua Selatan, Bapak? Iya, saya lihat kalau kita menilai ke belakang itu memang perjuangan untuk membentuk Papua Selatan kerjanya tidak mudah. Dan ketika itu, jujurnya bahwa pada saat itu saya sebagai Bupati Pemekaran dari Merauke dan juga Asmat dan MAPI dan Merauke sendiri di bawah manajemen Pajom, kami benar-benar bekerja untuk bagaimana daerah ini bisa dimikarkan. Dan apa yang sekarang terjadi, bahwa pemerintah sudah menjawab apa yang diperjuangkan oleh oleh masyarakat Papua Selatan pada waktu itu. Dan saya pikir Papua Selatan seperti seorang gadis yang sedang diincir oleh semua orang yang datang untuk merebut gadis tersebut. Nah, dan saya berharap siapa yang merebut gadis tersebut ke depan itu adalah orang-orang yang benar-benar orang yang cinta dengan masyarakat. Orang yang cinta dengan gadis tersebut. Sehingga dia betul-betul dapat bekerja melayani dengan hati. Dia betul-betul memberikan kasih kepada sesama. Dia betul-betul memberikan cinta. Nah, cinta ini kan luas. Cinta ini kan anglistik. Dia bisa memberikan kedamaian bagi masyarakat Papua Selatan. Itu harapan dari saya. Baik. Terima kasih banyak Bapak Yusak. Untuk kesempatannya kita boleh ngobrol-ngobrol ya. Ini pastinya sangat bangga sekali bisa ngobrol dan juga bisa hadir di info kejadian bersama salah satu anak Papua Selatan yang hebat. dengan pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Nah, untuk semua yang menyaksikan, terima kasih banyak. Sekian untuk podcast kita bersama Bapak Yusak Yaluo saat ini. Dan pastinya kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya Bapak bersama kita. Terima kasih dan sampai jumpa.